Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat Bimbel Cendikia Selamat datang di channel Bimbel Cendikia Di video ini kita akan belajar tentang perkalian pecahan biasa Yuk kita mulai bersama-sama Oke, dalam pelajaran ini kita akan membuat perkalian dengan contoh pecahan biasa 4 per 3 dikali dikandungan 6 per 2 Caranya adalah sangat mudah sekali Yang pertama adalah kita buat garis dulu Lalu kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut 4 dikalikan 6 hasilnya adalah 24 Lalu 3 dikalikan 2 hasilnya adalah 6 Maka 24 per 6 Nah, berapakah 24 dibagi 6? Sama dengan 4 Nah, inilah dia jawaban dari nomor 1 Yakni 4 Kita lanjutkan ke soal nomor 2 1 per 2 dikalikan dengan 5 per 6 Sama dengan Tetap sama kita buat garis dulu Lalu 1 kali 5 sama dengan 5 Serta 2 kali 6 sama dengan 12 Atas dikali atas, bawah dikalikan dengan bawah Apakah angka ini masih bisa kita perkecil? Ternyata tidak Ini adalah angka yang sudah mutlak Jadinya hasilnya adalah 5 per 12 Kita lanjutkan ke soal nomor 3 8 per 9 dikalikan dengan 7 per 8 Sama dengan Kita buat garis dulu 8 dikalikan dengan 7 Sama dengan 56 Lalu 9 dikalikan dengan 8 Sama dengan 72 Nah, jika teman-teman susah mencari bentuk seperti ini Kita bagikan sama-sama kita bagikan 2 Baik atas kita bagi 2 Bawah kita bagi 2 56 dibagi 2 sama dengan 28 Serta 72 dibagi 2 sama dengan 36 Apakah ini masih bisa diperkecil? Ya, masih bisa Kita bagikan 2 lagi 28 dibagi 2 adalah 14 38 dibagi 2 sama dengan 18 Sama dengan 14 dibagi 2 sama dengan 7 18 dibagi 2 sama dengan 9 Nah, inilah dia jawaban dari soal nomor 3 7 per 9 Ini sudah tidak bisa diperkecil lagi teman-teman Karena sini sudah nilai yang mutlak Kita lanjutkan ke soal nomor 4 8 per 7 dikali dengan 4 per 5 Sama dengan Atas kita kali atas Bawah dikali bawah 8 dikali 4 sama dengan 32 Per 7 dikalikan 5 Sama dengan 35 Apakah angka ini kita bisa perkecil? Ternyata tidak Ini sudah mutlak Hasilnya 32 per 35 Kita lanjutkan ke soal nomor 5 3 per 4 dikalikan dengan 2 per 3 Atas kali atas, bawah kali bawah 3 dikalikan 2 hasilnya adalah 6 4 dikalikan 3 hasilnya adalah 12 Sama dengan Sama-sama kita bagikan dengan 6 6 dibagi 6 sama dengan 1 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2 Nah inilah dia jawaban nomor 5 1 per 2 Kita lanjutkan ke soal nomor 6 6 per 9 dikalikan dengan 7 per 3 Atas kali atas, atas kali atas, bawah kali bawah 6 dikalikan 7 hasilnya adalah 42 per 9 dikalikan 3 hasilnya adalah 27 Apakah angka ini bisa masih kita perkecil? Ya masih bisa Yuk kita perkecil Masih bisa Kita sama-sama bagikan 3 Apakah angka ini masih bisa kita perkecil? Ya masih bisa Kita sama-sama kita bagikan 3 42 dibagi 3 hasilnya adalah 14 27 dibagi 3 hasilnya adalah 9 Nah inilah dia jawaban nomor 6 14 per 9 Mudah kan teman-teman perkalian pada pecahan biasa? Nah itulah tadi pelajaran kita pada hari ini Yang ditentang perkalian pecahan biasa Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini